Inilah rahasia cara menanam labu siam dalam pot agar cepat berbuah dan panen bagi pemula. Labu siam atau jipang secium edule adalah tumbuhan sayur yang berasal dari suku labu-labuan. Cucur bitaceae Pada tumbuhan ini bagian yang dapat dimakan buah dan pucuk mudanya. Tumbuhan ini tumbuh merambat dengan buah menggantung dari tangkai. Daunnya memiliki bentuk mirip segitiga dengan permukaan berbulu. Labu siam memiliki bentuk buah seperti bola lampu. Permukaan kulit berbulu yang agak tajam tapi jarang-jarang dengan daging buah yang mengandung banyak air dan lunak. Labu siam memiliki banyak manfaat. Ada pun manfaat labu siam diantaranya yaitu dapat dijasikan sebagai sumber stamina. Sumber mineral Mencegah penuaan dini Sumber antioksidan Mengobati batu ginjal Mencegah sembelit Menurunkan tekanan darah tinggi hipertensi Mengobati kembung Mencegah penyakit jantung Mencegah anemia dan mengurangi resiko struk Cara menanam labu siam dalam pot atau tabu lampot labu siam 1. Persiapan bibit labu siam Pembibitan labu siam dapat dilakukan dengan menggunakan buah labu siam yang sudah tua. Petik buah yang sudah tua tersebut kemudian benamkan ke poli baksema yang telah diisi tanah yang lembab. Setelah dibenamkan, lakukan penyiraman dengan air secukupnya dan biarkan hingga bibit muncul tunas baru. Setelah tunas telah tumbuh dengan ketinggian sekitar 30 cm lebih, maka bibit dapat dipindahkan ke pot yang lebih besar. 2. Cara menanam labu siam dalam pot Jika semua sudah siap, segera lakukan penanaman. Siapkan pot berukuran besar lalu isi dengan media tanam berupa tanah yang bagus. Selanjutnya, buatlah lubang tanam berukuran 40 cm x 40 cm dengan kedalaman sekitar 20 cm. Lepaskan poli baksema pada bibit dengan hati-hati agar media dan perakarannya tidak rusak. Lalu masukkan bibit labu siam dan timbun kembali. Setelah itu lakukan penyiraman dan karena tanaman labu siam tanaman merambat, maka pasang para-para atau adjir beru-uwa bulah bambu di samping tanaman. 3. Cara merawat labu siam dalam pot Lakukan penyiraman secara rutin, jangan sampai tanaman kekeringan. Jika tanaman labu siam telah mengeluarkan sulur-sulur atau rambatan maka arahkan sulur tersebut dengan cara melilitkannya pada bambu yang di sampingnya. Lakukan pula pemangkasan pada bagian cabang tanaman ketika memasuki usia 3-6 minggu. Ujung cabang dan daun yang sudah tua dipotong. Tujuannya agar tunas baru tumbuh dan menyebar dengan baik dan dapat menghasilkan pertumbuhan buah yang berkualitas dan merata. 4. Masa panen labu siam Pada umumnya, pemanenan labu siam dapat dilakukan pasal saat tanaman berusia 3-5 bulan setelah tanam. Cara memanen labu siam dilakukan dengan memotong buah labu siam beserta tangkainya dengan menggunakan pisau. Pemanenan berikutnya dapat dilakukan setiap seminggu sekali. Masa produktif labu siam yaitu sekitar 3-4 tahun. Inilah rahasia cara menanam labu siam dalam pot agar cepat berbuah dan panen bagi pemula. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!